Baiklah teman-teman, di depan gue sudah ada sebuah paket kiriman dari anak ambro Mantap ya Siapa pengirimnya, kita buka Unboxing nih ceritanya Belon-belon gue buka ya, ini sama sekali Masih baru Bito, oke Dari Kim Dari Kim 0817 069 Wah, ada nomor handphone-nya Oke, ini jadi ada paket dari Mbak Kim Dari CC Kim Kita buka saja, apakah isinya, kita belum tahu apa isinya Apakah di dalamnya ada foto-foto Mbak Kim Apakah di dalamnya ada cowok bule Apakah di dalamnya ada nasihat-nasihat, kita nggak tahu Langsung buka aja ya Langsung dari Bandung cuy, dikirim Nih, orang pertama di Ambro yang mengirimkan paket adalah Mbak Kim Yang lain mana nih Yang lain mana nih Ngirim dong Oh, oh Oh, apa ini Oh iya ini Pengirimnya ditulis pakai ini ya Tulis tangan ya Boleh dong tepuk tangan dulu buat Kim Beneran ngirim Beneran ngirim loh Begitu Jadi nggak Cuma ngomong doang Beneran dikirim Nah, ini udah terbukan Isinya adalah Ini ada keripik ya Dalam bungkus plastik Tapi nggak ada mereknya yang disini Satu Ini ada lagi makaroni Makaroni ngehe Nagihnya ngehe Makaroni ngehe I see you Makaroni ngehe Oh, ada dua Bedanya apa nih Kim Sama Ada instagramnya At ngehe underscore id ya Di youtube-nya juga ada Makaroni ngehe official Oh, halal Oke Hmm Sepertinya sama ini Cuma Yang ini Warnanya itu terlihat lebih gelap Harusnya sih lebih pedas Ini tapi nggak Nggak ada Tulisan-tulisan Kita coba ini dulu deh Ini ngehe aja gue bukan Kim Soalnya ini Tak bermerek ya Kayak Home industry gitu Beli di tempat oleh-oleh Kita coba Gue nggak terlalu suka pedas ya Sebenernya Biasalah lidah-lidah Jawa gitu Kalau antum ke Jawa Pesen kopi Itu kayak Air gula Manis Manis sekali Oke Nah Taruh beberapa aja Oke cukup Cukup Baunya kayak Krip-krip kentang biasa ya Apakah ini kentang? Ini krip-kentang biasa ya Nggak pedas Nggak pedas Tidak terlalu asin Boleh sih Oke Enak Mau Makin bau asin nih Tapi oke sih Enak Ini nggak pedas Nggak pedas sama sekali Yang mencoba kayak gini Nggak pedas Enak Oke Tampak belakangnya udah Merah banget ya Bumbunya ya Yang ini kagak Yang ini nggak Yang nggak dulu dah Coba buka Kerem saya juga Oke Makaroni Ngehe ya Kadang ya Kali ini terlihat Lebih gelap Warnanya Lebih Ter Kayaknya itu paling pedas Kita buka yang ini dulu Cuman bukain Hmm Kamu mau Pedas Ini bisa makanan Begini pedas Ah udah Oke Coba ya Apakah ini pedas Asin Tidak ya Tidak pedas Sama sekali tidak pedas Ini Kerennya sebat pak Degigit langsung kerauk Ini parah Kerauk Asin Yang ini asin pak Kalau bagi gue sih Ini terlalu asin Asin banget Oke Yang ini nggak pedas Ini sampai asin banget Sumpah Gue kayak makan makaroni Pake apa Mau keliatan garam-garam ini Kayak cuma Rasanya garam doang pak Ini pak Makaroni Yang ini kagak pedas Oke Amen Enak Ini asin banget Oke ini yang ketiga Yang ketiga ini yang Yang terlihat merah ya Belakangnya juga Bumbu-bumbunya merah Harusnya sih Asumsi saya ini pedas Harusnya Harusnya Apakah ini pedas Apakah Karena gue ini Nggak suka pedas Cuma Kuat gitu Makan pedas Warnanya yang Enggak Bel Lihat dong Warnanya yang Enggak Budu Lihat kan Enggak Waduh Baunya cabai Wah serius Lu Kep Mungkin gue Mencet Yang mana Lu Waduh Oke ya Bismillahirrahmanirrahim Waduh Waduh Melek Wah gila loh Kim Ini gue makan cabai Bukan makan Makaroni Tapi masih Masih oke Muset Kalo lu makan Rasanya Kayak lu Gadoin Rasanya Kayak lu Gadoin Sambal pecel Anjing Pedasnya Kayak gitu Tapi ini pedas Ada level-levelnya Nggak sih Ini Makan Ini Pedas Cama Kalo buat gue Masih Ya Biasalah Masih Edible Cuma kalo buat Ngemil Males banget Ini Pak Ngingetan Merah Oh shit Pedas ya Lama-lama Kedas Berasa Bubuk kecabe Cuk Diorokkan Bangset Lo Kim Anjing Bisa ngajak Kayaknya sih Dendam pribadi Tapi oke Anyway Thank you Aduh Masih badan Thank you Kim Buat Paketannya Sudah diterima Dengan selamat Dan enak Dan enak Cuma yang terakhir Ini Berasa Makan Cabe Cuk Anjing Langsung Keringetan Saya Pak Oke Sekian Dulu Mungkin Kalo Ada yang mau Ngirim-ngirim lagi Silahkan ya Saya Saya buatkan Videonya Ya Oke Thank you Buat yang udah nonton Bye bye Bye